Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian Yang telah berada di ruangan ini Dalam rangka kegiatan kita Sosialisasi Perlibatan Keluarga Resatuan Pendidikan Sebelum saya melanjutkan untuk materi selanjutnya Maka saya akan memperkenalkan diri Nama saya Serimai Saryani Berbetulan selaku kepala sekolah MISDE Pemataan Bustari Bapak-Ibu sekalian pada kegiatan ini Saya akan mensosialisasikan Pelibatan Keluarga Resatuan Pendidikan Saya rasa sebelumnya Bapak-Ibu Sudah mengenal apa itu Pelibatan Keluarga Resatuan Pendidikan Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut Maka saya akan meminta pendapat dari Bapak-Ibu sekalian Apa itu mengenai pelibatan keluarga yang sudah Bapak-Ibu ketahui selama ini Ya Bu Asri Silakan Bu Asri Adanya kerjasama Anggara orang tua Selaku wali siswa Dengan guru dalam pelajaran Baik di sekolah Baik di sekolah Baik di sekolah Baik di sekolah Pelibatan Keluarga Resatuan Pendidikan Itu bagaimana secara global Menyeluruh semua Terlibat semua LNB di dalam rumah sekolah itu terlibat Jadi baik orang tua maupun anksiswa Maupun semua warga sekolah Ya tepuk tangan ke kita semua Jadi ketiga pendapat Rekan-rekan kita semua Tadi sudah secara garis besar Menjelaskan apa itu pelibatan keluarga Jadi pelibatan keluarga Berdasarkan Permendikut nomor 30 Tahun 2017 Mengatakan bahwa Pelibatan keluarga adalah suatu proses Atau cara keluarga Untuk berperan serta Dalam penyelenggaraan pendidikan Guna mencapai tujuan pendidikan nasional Jadi bahwa adanya pelibatan Untuk mencapai tujuan pendidikan Dan penyelenggaraan pendidikan adalah Kegiatan pelaksanaan Komponen sistem pendidikan Pada satuan pendidikan Atau program pendidikan Pada jalur maupun jenjang dan jenis pendidikan Nah ada pun yang menjadi Tujuan dari pelibatan keluarga Di satuan pendidikan adalah Sebagai berikut Di sini bisa kita lihat Bapak ibu sekalian Adalah pelibatan keluarga Pada penyelenggaraan satuan pendidikan Sesuai dengan Permendikut Nomor 30 Tahun 2017 Pada pasal 2 Di sana adanya komunikasi Komunikasi antara pihak sekolah Jadi dengan wali-wali Program sekolah bisa tersampaikan Apa yang menjadi tujuan sekolah Sehingga ada keterlibatan dari wali-wali Sehingga tujuan sekolah Untuk menitakan pendidikan Nasional yang dapat tercapai Kemudian saling asa, asli dan asu Kemudian kita juga akan Memperhatikan aspirasi anak Pelibatan keluarga Pada satuan pendidikan Yang secara umum Secara garis besar Pelibatan keluarga Pada satuan pendidikan adalah Diawali dengan pertemuan orang tua Dengan wali kelas Pertemuan dengan orang tua Wali kelas biasanya dimulai pada Tahun ajaran pertama Disinilah peran sertanya Kita mengenal Siapa wali murid atau orang tua Dari siswa kita Disini tadi setelah Pengenalan pertama Di awal tahun ajaran Kita bentuklah Paguyupan kelas Paguyupan kelas ini berfungsi ya Pak Untuk menjalin pertama Terlalu kurangi antara guru Dengan orang tua Pelibatan keluarga pada satuan pendidikan Seperti yang sudah dijelaskan tadi Adanya pertemuan Wali kelas dengan orang tua Contoh pertemuan yang telah dilaksanakan Antara orang tua dengan wali kelas Dalam rangka Pembentukan Paguyupan kelas Disini kita undang ya Dengan adanya Paguyupan kelas Maka komunikasi akan berjalan dengan baik Dan lancar antara program sekolah Dengan wali murid Tersampaikan Kemudian yang kedua adalah Mengikuti kelas orang tua Atau parenting kelas Nah disini mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya Parenting kelas ini Yang menjadi Muridnya Yang menjadi siswanya adalah orang tua Orang tua disini Kita undang Untuk Mendapatkan Sosialisasi Atau kegiatan parenting Sesuai dengan Judulnya Atau sesuai dengan Sosialisasinya Tergantung sekolah Atau tergantung di kelas masing-masing Jadi parenting kelas ini bisa dilaksanakan oleh Paguyupan kelas masing-masing Boleh dilaksanakan oleh Pihak sekolah Kelas orang tua Tadi sudah disampaikan sebelumnya Bahwa keras orang tua ini adalah Merupakan kegiatan Yang bertujuan Untuk Membangun kesadaran Orang tua Akan pentingnya Keterlibatan orang tua Di dalam Satuan pendidikan Nah ini Bapak Ibu sekalian Bisa kita lihat adalah Contoh Salah satu kegiatan Parenting kelas Atau kelas orang tua Yang sudah dilaksanakan Di salah satu sekolah Ya Jadi Narasumbernya bisa Kita panggil tadi Narasumber dengan Berbagai bidang ilmu Sesuai dengan materi yang akan disampaikan Maupun kita bisa Menjadikan Narasumber adalah orang tua sendiri Selanjutnya adalah Pelibatan orang tua Sebagai Narasumber di kelas Nah ini yang kita sebut Dengan namanya Kelas inspirasi Kelas inspirasi Disini adalah Kita akan Mengundang Orang tua Orang tua yang sebagai Narasumber Anak-anak tetap Berada di dalam Keuangan celas Yang memberikan Materi Maupun sebagai guru Adalah Orang tua Dari salah satu Wali murid yang kita pilih Nah Kelas inspirasi Disini sangat penting Ya Karena Keterlibatan Dari Keluarga Keterlibatan orang tua Melalui kelas inspirasi Di Kelas inspirasi Kisah kita undang Dari seluruh profesi Bapak ibu ya Jadi tidak Mesti harus Kita undang Profesi yang bukan Pegawai ya Profesi yang bukan Pegawai Petani Nah walaupun petani Tapi kita bisa Memberikan Inspirasi Memberikan masukan Memberikan motivasi Kepada anak Oh ya Kalau menjadi petani Yang handal Petani yang hebat Ini juga bisa Menghasilkan Kapan dan dimana Kita bisa lakukan Kelas inspirasi Maka Kelas inspirasi ini Bisa kita laksanakan Di outdoor Saat upacara Upacara bendera Atau upacara hari-hari besar Kita undang Mungkin anak-anak Kalau Kepala sekolah Bung-bung Menjadi Pembina upacara Itu adalah hal yang biasa Tetapi Kita bisa Undang Para orang tua Untuk menjadi Inspirasi Nah Ya Oke Bapak ibu sekalian Ini adalah foto Contoh dari Kelas inspirasi Dimana Anak-anak Di bawah Baik ada ya Di luar Maupun bisa dilaksanakan Di dalam kelas Baiklah bapak ibu sekalian Sebelum saya Mengakhiri Kegiatan kita hari ini Maka Saya ingin Mendengarkan Sekali lagi Pendapat Dari Bapak ibu sekalian Pendapat dari Para ordens Mengenai Pelibatan Keluarga Di Satuan Pendidikan Ada yang Mau Memberikan Argumennya Apa ibu Saya ibu Oh iya Silahkan Terima kasih Atas kesempatan Yang diberikan Kepada saya Bagus sekali Materi pada hari ini Karena materi ini Adalah materi Yang sangat dibutuhkan Urgensi sekali Dalam sebuah Lembaga pendidikan Karena apa Sebuah pendidikan Mampu sebuah Keluarga Ataupun sebuah Indipindu Terutama Anak-anak Ini akan Menjadi Sebuah Semangat Sebuah Kemajuan Untuk Sebuah Negara Mudah-mudahan Materi Yang saya Sampaikan Hari ini Dapat Kementerian Bagi Bapak ibu Sekalian Sebelum saya Menutup Sosialisasi Ini Bapak ibu Sekalian Maka Saya Mengingatkan Kembali Pelibatan Keluarga Itu Adalah Sangat Penting Ya Karena Keluarga Adalah Memiliki Peran Yang sangat Strategis Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Untuk mencapai Tujuan Pendidikan Nasional Kita Kemudian Keluarga Juga Beribatan Keluarga Dalam Penyelenggaran Pendidikan Pendidikan Itu Memerlukan Sinergi Baik Baik itu Antara Satuan Pendidikan Keluarga Dan Masyarakat Sebelum Saya Akhiri Bapak ibu Sekalian Salam Sahabat Keluarga Keluarga Hebat Keluarga Terlibat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat Siap Siap Salam Sahabat Keluarga Keluarga Hebat Keluarga Terlibat Keluarga Keluarga selamat menikmati